Kembali bersama kami Manusia Silver Kian Marak di Ibu Kota selama pandemi COVID-19. Manusia Silver yang awalnya merupakan bentuk ekspresi seni di jalanan, kini bergeser menjadi alat untuk mengemis. Mayoritas Manusia Silver di Jakarta merupakan pengangguran terdampak pandemi yang terpaksa mengemis demi bertahan hidup. Keberadaan Manusia Silver di perempatan Lampu Merah terlebih selama masa pandemi Kian Marak ditemui. Salah satunya Manusia Silver di perempatan Lampu Merah di Jalan Gunung Sehari, Jakarta Pusat. Namanya Puji. Manusia Silver ini sudah beberapa bulan terakhir terpaksa menjalani profesi mengemis. Ia pun rela melumuri tubuhnya dengan cat dan berupaya menghibur pengendara di jalanan. Puji yang sudah memiliki satu orang anak ini mengaku terpaksa menjadi Manusia Silver. Lantaran pandemi COVID-19 membuatnya kehilangan pekerjaannya sebagai kru kapal laut. Kepal, lantaran pandemi bisa lagi berlampar. Ya mau gimana lagi. Lantaran kita cari makan ya. Serupa dengan Puji, Ahmad Manusia Silver lainnya juga merupakan pengangguran korban pandemi COVID-19 6 bulan lalu. Selain cemo'oh masyarakat yang beranggapan miring, penderitaan lain yang harus dirasakannya adalah sengatan terik matahari dan baluran cat di sekujur tubuh yang terasa cukup membakar. Namun hasil yang didapatkan cukup menggiurkan, berkisar 100 hingga 150 ribu rupiah. Mereka berharap pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak agar mereka tak perlu lagi mencari uang di jalanan. Sebelumnya keberadaan manusia silver di Jakarta sempat menghilang setelah kasus manusia silver di sejumlah daerah lainnya sempat menghebohkan masyarakat. Namun keberadaannya kini kembali marak seiring dengan sulitnya mencari pekerjaan terlebih di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.